Masyarakat digegerkan dengan surat suara berlogo Partai Komunis Indonesia atau PKI yang ditemukan di TPS 03 Pandansari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pihak KPU sudah memastikan logo yang tertera pada surat suara tersebut bukan berasal dari logistik pemilu. Kini, polisi masih menyelidiki asal-muasal surat tersebut. Deddy Taruna, Ketua KPPS Pandansari mengatakan surat suara berlogo PKI baru diketahui muncul saat perhitungan suara. Logo tersebut ditempel pada kertas suara untuk calon presiden dan wakil presiden. Meski sudah tercoblos, Deddy mengatakan surat suara tersebut dianggap tidak sah. Temuan ini juga membuat warga di TPS marah sekaligus histeris. Ketua KPU Semarang, Henry Kassandra, menduga logo PKI tersebut ditempel oknum pemilih. Terkait siapa pelakunya, polisi masih melakukan pendalaman. Kabin Humas, Pol Dajateng, Kombes Pol Satake Bayu mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mendalami kasus tersebut. Bayu menyebut surat suara berlogo partai terlarang itu tidak sah menurut Bawaslu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!